Selamat sore teman-teman Ini kita berada di Tiap hari juga di Lokasi Kebun Vertikal Botol Bekas Ini mumpung hari agak Ini cerah Panas Kita mau menyemprotkan Ini PSB, Photosynthetic Bakteria Yang kemarin Dibuat sama teman-teman Yang lagi magang Dari Sekolah Pertanian Pembangunan Singkawang Ini yang mereka Bikin kemarin Saya minta sedikit Saya sendiri belum bikin Ini udah jadi Seperti ini, ini akan kita Semprotkan dan kita campur Dengan POC, pesticida, buah maja Per dua hari sekali Kita nyemprot Hari ini kita pakai PSB ini Photosynthetic Bakteria Nah fungsinya adalah Photosynthetic Bakteria ini adalah Apa ya Susah dijelaskan nih Soalnya juga Masih belajar juga Kita Bukan ahli sih Lagi belajar juga Pokok intinya itu Dia memaksimalkan proses pemasakan Di daun Jadi Jadi Misal Dapur Misal kuliner Dapur itu Kokinya cuma satu Nah begitu kita kasih ini Kokinya jadi banyak Jadi proses pemasakannya lebih cepat Terus intensitas cahaya Walaupun minim Ini bisa memaksimalkan kinerja Dari Proses pemasakan di daun Ini akan kita semprotkan Ini untuk pertama kali yang kita semprot Di Di kebun vertikal betul bekas ini Jadi takarnya seberapa Habis ini kita Yang itu langsung aja kita nyemprot Mumpung Agak panas Nah Untuk takarannya Ini sebagai perbandingan aja Yang kita pakai di Kebun vertikal betul bekas Jadi Yang ini adalah DOC buah maja Yang kita pakai sebagai Pestisida nabati Di Kebun vertikal betul bekas Juga untuk Perangsang buah Karena DOC buah maja Dari buah Jadi fungsinya untuk Merangsang pertumbuhan bunga Untuk menjadi buah Lalu PSB nya Untuk membantu kinerja Di daun Proses fotosintesa Fotosintesa Kita pakai Ini satu gelas Gelas air mineral Sekitar 250 ml Jadi Satu gelas Mineral Mineral PSB Dan satu gelas DOC buah maja Kita campurkan ke Sekitar 20 liter Air Ini buah maja Ini buah maja nya Kita campurkan Harusnya disaring Buah maja nya Kemudian kita belum punya Belum ada Saringan Harusnya disaring Habis itu kita Aduk rata Nah itu kita Aduk dulu Untuk 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 Formulasinya Bisa Tergantung 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 Tidak ada Pemakaian Komposisi yang Baku Jadi Bisa 20 ml Per 20 liter air Jadi Satu liter nya Cuman butuh 1 ml Ngirit banget Kalau ini Bisa disesuaikan Dengan Apa ya Keadaan Ini dulu aja lah Keadaan tanaman Atau Suka-suka aja lah Misal Angkita PSB kan Kita bikin sendiri Jadi kita punya banyak Karena PSB ini Gak ada Ini Dia walaupun kebanyakan Gak akan Mengganggu pertumbuhan tanaman Apalagi mematikan Jadi PSB ini Gak bisa digunakan Untuk Pembibitan Misal Stek Stek Ini Stek Buah jambu Atau Stek apapun juga Jeruk Itu juga bisa Untuk merangsang Pertumbuhan akar Jadi Gak cuman Gak cuman Hanya bisa untuk Semprot Tapi bisa untuk Merendam Batang Jambu Atau jeruk Atau apapun Agar cepat Keluar akar Yang disini Kita pakai Sebagai Yang disini Kita pakai Untuk penyemprotan Disini kita aduk dulu Kita campurkan tadi Setelah kita campurkan Baru bisa Aduk dulu Sini kita pakai Penyemprotan aja Bisa ngaduk Kasih sedikit Air ati Atau Kayak Gilembung udara Agar Agar Mungkin Bakteri Biar Ini ya Biar Bersama banyak Sudah mulai Ada Gilembung Jadi Seperti sistem Perbanyakan Bakteri Dengan Boslem Jadi Sistem Boslem Seperti ini Tapi nanti Kita ngobrol Boslem Nanti aja Untuk Perbanyakan Bakteri Nanti Kapan-kapan Kalau ada Waktu Kita Buatkan Tidak Tutorial Cara Membuat Alatnya Kalau Paling Bagus Ini ya Di Aerasi Gini Dulu Satu Malam Nanti Nanti Banyak Gilembung Tandanya Bakteri Berkembang Bia Besoknya Baru Kita Pakai Pas Hari Panas Jadi Fotosintetik Bakteria Ini Bisa Kita Semprotkan Waktu Ada Sinar Matahari Jangan Sampai Mendung Atau Ya Pokoknya Jangan Disemprotkan Waktu Tidak Ada Matahari Tidak Sinar Matahari Karena Ini Adalah Bakteri Yang Bekerja Bila Ada Sinar Matahari Namanya Juga Bakteri Fotosintetik Ini Kita Aduk Dulu Campur Bentar Di Air Asi Terima Setelah Tercampur Baru Sekarang Kita Semprotkan Buh Tidak Buh Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton